bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bubur kacang hijau karena jajanan ini sangat mudah sekali untuk ditemukan maupun di kota ataupun di kampung yang terpelosok ya tapi kalian tau gak sih cara membuatnya itu seperti apa? nah buat yang mau jualan bubur kacang hijau langsung saja praktekan resep ini saya jamin rasanya pasti enak karena saya akan bagikan resepnya untuk versi pedagang oke tonton terus video ini sampai selesai jika video ini bermanfaat share ke sosial media kalian supaya lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang terima kasih yang pertama kita masak ketan hitamnya dulu ini sudah saya rendam selama 2 jam dan sudah saya cuci dengan bersih ya untuk ketan hitamnya 200 gram didihkan 1 liter air jika sudah mendidih langsung saja kita tuangkan ketan hitamnya jika sudah mendidih kemudian tutup dan masak selama 10 menit ini sudah saya masak selama 10 menit kemudian matikan kompornya dan diamkan selama 30 menit ya supaya ketan hitamnya bisa mengembang dengan sempurna oke langsung saja tutup sambil menunggu ketan hitamnya mengembang kita masak kacang hijaunya dulu nah untuk kacang hijaunya 500 gram atau setengah kilo untuk airnya 2 liter caranya masak airnya dulu 2 liter sampai mendidih jika sudah mendidih seperti ini langsung saja kita masukkan kacang hijaunya dan jangan lupa untuk kacang hijaunya dicuci dengan bersih kemudian kita tutup dan kita rebus selama 5 menit setelah dimasak selama 5 menit kemudian kita matikan kompornya dan kita diamkan selama 30 menit supaya kacang hijaunya bisa mekar dengan sempurna oke ini belum matang belum mekar kita tutup dulu dan kita diamkan selama 30 menit ya sambil menunggu ketan dan kacang hijaunya merkah kita buat santannya dulu ini saya beli dengan seharga 8 ribu atau 1 kelapa kemudian kita masukkan 500 ml air dan kita peras santannya jika ketan hitamnya sudah kita diamkan selama 30 menit kemudian tambahkan daun pandan 1 lembar daun pandan kemudian tambahkan gula pasir sekitar 10 sendok makan gula pasir saya kira-kira saja ya dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam kemudian kita masak dan kemudian diaduk-aduk sebentar jika sudah mendidih kita tutup dan kita masak selama 20 menit ini kacang hijaunya yang sudah saya diamkan tadi selama 30 menit dan teman-teman bisa lihat ini sudah ada yang merkah ya tapi ini belum matang sempurna proses ketan hitam memang lebih lama dibandingkan dengan kacang hijau kacang hijau hanya sebentar saja masarnya ya oke langsung saja kita tambahkan gula merah ini 1 per 4 gula merah kita bagi 2 saja ya kita gunakan setengahnya saja supaya gula merahnya cepat larut kita potong-potong seperti ini dan ini saya pakai dari 1 per 4 kg dibagi menjadi 2 dan hanya setengahnya saja dari 1 per 4 kg ya kemudian tambahkan jahe ini jahenya sudah saya geprek supaya lebih berasa saja ya kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan dan kemudian tambahkan airnya lagi sebanyak 300 ml jadi total airnya 2300 ml ya kemudian tambahkan gula pasir ini gula pasirnya 1 per 4 kg kita bagi 2 saja seperti ini sama seperti gula merah tadi ya kemudian diaduk-aduk dulu sebentar supaya gula pasir dan gula merahnya tercampur merata ya kemudian nyalakan apinya dan masak sampai mendidih saya lupa menambahkan garamnya ya untuk garamnya 1 sendok teh seperti ini nah jika sudah mendidih seperti ini kemudian kita tutup dan kita masak selama 7 menit dan seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita masak selama 7 menit ya dan kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan menggunakan air seperti ini jika tidak mau menggunakan tepung maizena juga boleh ya karena ini hanya untuk pengental saja tidak akan mempengaruhi kerasanya ya jika mau lebih kental lagi bisa ditambahkan tepung maizena 2-3 sendok makan saja setelah ditambahkan tepung maizena kita aduk-aduk seperti ini ya kemudian langsung saja kita matikan kompornya dan hasilnya seperti ini teman-teman bisa dilihat oke kemudian kita lanjut masak ketan hitamnya karena ketan hitam tadi harus kita masak selama 20 menit yang terakhir dan seperti ini hasilnya teman-teman setelah saya masak selama 20 menit dan kita juga harus mencicipinya supaya bisa tahu kalau ketan hitamnya sudah benar-benar matang atau belum dan yang terakhir kita masak santannya tambahkan lagi untuk airnya 300 ml air kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan dan tambahkan setengah sendok teh garam kemudian kita masak sampai mendidih untuk masak santannya kita harus mengaduk-aduknya seperti ini sampai santannya sudah mendidih jangan ditinggal nanti santannya bisa pecah dan rasanya tidak akan gurih jika sudah mendidih seperti ini langsung saja kita matikan kompornya dan kemudian kita siap untuk disajikan oke semuanya sudah matang dan siap untuk kita sajikan dan ini dia bubur kacang hijaunya dari tampilannya saja sudah menggoda banget ya teman-teman dan untuk santannya saya sarankan jika mau buat jualan jangan pakai santan instan ya kita pakai santan peras sendiri aja dari kelapa oke dan ini dia ketan hitamnya biasanya kalau jualan bubur kacang itu ada ketan hitamnya seperti ini ya tapi perbandingannya itu lebih banyak kacang hijaunya dibandingkan dengan ketan hitamnya dan ini santannya supaya lebih kurih kita pakai kelapa parut ya kita peras sendiri jangan pakai santan instan dan saya akan coba untuk sajikan mantap nih kemudian tambahkan ketan hitamnya 1 sendok 2 sendok cukup banyak seperti ini seperti abang-abang yang jual kacang hijaunya seperti ini jadi lebih banyak kacang hijaunya dibanding ketan hitamnya kemudian kita tambahkan santannya lihat teman-teman menggoda banget ya nah kalau di kampung saya porsi segini itu harga jualnya 4 sampai 5 ribu rupiah oke saya akan coba rasanya bismillah irrohman irrohim dan saya sarankan lagi jika kita mau jualan untuk ketan hitamnya kita diamkan dulu sampai dingin supaya tidak encer biasanya ketan hitam kalau sudah dingin itu akan mengental dengan sendirinya mantap oke terima kasih yang sudah menonton video ini jika video ini bermanfaat share ke sosial media kalian supaya lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang maaf jika banyak salah kata ataupun kualitas gambarnya kurang baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau lanjut makan lagi teman-teman terima kasih Terima kasih.